Terima kasih yang masih bersama kami di MNC News Now. Pemirsa Jepang Ajalon Haji Indonesia dan negara-negara lain berduyun melaksanakan ibadah di Raudah di Masjid Nabawi, Madinah Arab Saudi. Mereka rela antri karena Taman Surga di Masjid Nabawi tersebut merupakan tempat mulia dan istimewa. Para Jepang Ajalon Haji di Madinah Arab Saudi antri mendapat kiliran masuk ke Raudah karena ini disinilah sekitar 1.400 tahun lalu selain dijadikan tempat sholat para sahabat nabi juga sebagai lokasi Rasulullah menerima wahyu dan berda'wah. Tidak heran jika Raudah menjadi salah satu lokasi utama, para Jepang Ajalon Haji berdoa. Pengamanan di sektor khusus Masjid Nabawi selain menyiagakan ketugas di area pintu masuk Raudah juga memastikan Jepang Ajalon Haji lansia dan disabilitas dapat memasuki Raudah mulai dari mengatur barisan Jepang Ajalon Haji hingga mengurus jadwal tasrih atau surat izin Jepang Ajalon Haji yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi. Para Jepang Ajalon Haji ditempatkan di barisan depan dengan tetap mengutamakan ketertiban. Ya untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini Jepang Ajalon Haji Indonesia kami akan bergabung dengan rekan Muslim Pasaribu di Jeddah Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Muslim Selamat sore waktu Jakarta silahkan dengan laporan Anda bagaimana situasi di sana. Assalamualaikum mega dan pemirsa sampai siang ini waktu Arab Saudi sebanyak 60 ribu jemaah asal Indonesia telah tiba di Kota Mekah baik yang mendarat langsung di Jeddah maupun yang datang melalui Madinah. Mereka secara bergelombang menjalani ibadah umroh wajib dan kemudian menunggu puncak ibadah haji yakni wukuh di Padang Arofa. Jemaah Indonesia yang sakit juga mulai dievakuasi ke Mekah. Mereka tidak bisa mengikuti perpindahan bersama kloternya karena sedang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah maupun di Rumah Sakit Arab Saudi. Dua pemindahan perdana sudah dilakukan terhadap jemaah yang menderita penyakit jantung asal kloter Palembang atau PLM II kemudian penderita strok asal kloter KNO atau Kuala Namu III. Selama perjalanan jemaah didampingi oleh satu dokter dan satu perawat untuk memastikan kondisi mereka tetap stabil selama perjalanan. Dan rencananya seluruh jemaah yang sakit sudah akan dievakuasi seluruhnya paling lambat pada 16 Juni 2023. Dan dapat saya tambahkan pula berdasarkan data SISCOHAT hingga hari ke-18 Jumat ini pukul 13.00 waktu Saudi atau 5 sore waktu Indonesia Barat jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat sudah bertambah menjadi 37 orang. Kemudian yang dirawat total 204 orang, 142 ditangani di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah dan sisanya 62 orang ditangani di Rumah Sakit Arab Saudi. Baik, terima kasih Muslim Pasaribu melaporkan langsung dari Madinah. Selamat bertukas kembali. Selamat menikmati. Selamat menikmati.